Setelah lebih dari satu bulan lamanya, akhirnya Kodim 0808 Blitar dapat menuntaskan program TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa. Selesainya program TMMD ini ditandai dengan kegiatan penutupan yang dihadiri Majen TNI Suko Pranoto, Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Berlokasi di lapangan Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Kodim 0808 melaksanakan kegiatan penutupan program TMMD tahun anggaran 2019. Kegiatan ini ditandai dengan upacara yang dipimpin Majen TNI Suko Pranoto, Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Dalam sambutannya, Majen TNI Suko Pranoto menegaskan bahwa program TMMD serentak yang dilaksanakan di 57 kota, Kabupaten se-Indonesia ini berjalan lancar. Dalam kegiatan tersebut, selain menggunakan dana APPD, juga pihak lain yang bermitra dengan kesatuan TNI. Pelaksanaan TMMD yang dipusatkan di Desa Karangbendo ini berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Hasilnya 100% selesai dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Alhamdulillah TMMD 30 hari yang lalu sudah selesai dengan sejumlah kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu pun juga menggunakan anggaran PEMDA Kabupaten Blitar, ditambah bantuan anggaran dari TNI dan ada mitra. Ada BRI, juga menyumbang, ada itu lah. Itu semua untuk kepentingan masyarakat. Jadi, sebetulnya ini bukan hanya kali ini saja. Tapi TMMD itu sudah berlangsung lama dan ke depan terus. Masih banyak daerah-daerah, ini saya katakan masih itu kebaik. Bukan pinggiran banget, tapi di luar ini masih banyak yang benar-benar pinggiran yang perlu sentuhan kegiatan wakti sosial seperti ini. TMMD lah salah satu program nasional yang sudah antar lintas-lintas sektoral di kementerian dan TNI. Semuanya dari atas memang sudah seperti ini, perintahnya untuk melakukan kegiatan TMMD. Usai mengelar upacara penutupan, agenda dilanjutkan dengan peninjauan hasil kegiatan TMMD, berupa jembatan besi sepanjang 24 meter, akses jalan yang menghubungkan antar desa sekitar yang ada di kecamatan Ponggo. Khairul Abadi, Surabaya TV